oke teman-teman kira-kira seberapa banyak si tembakan yang dihasilkan oleh senapan PCP Predator OD38 Mini ini kita buktikan di video ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berdiler salam satu laras jumpa lagi di channel KSA Sport Indonesia kali ini saya kembali menyapa kalian semua dimanapun kalian berada dan semoga kalian selalu sehat-sehat saja ya teman-teman berdiler oke kali ini kita akan coba di episode kali ini kita akan coba untuk membuktikan dan juga kasih jawaban nih kepada teman-teman berdiler yang masih bingung terkait senapan PCP Predator OD38 Mini ini banyak banget nih yang tertarik sama senapan ini tapi masih banyak juga yang bertanya-tanya kira-kira senapan ini tuh worth it gak sih untuk dibeli di budget 2 jutaan teman-teman berdiler kalau dari segi penampilan dia ini memang cukup keren ya apalagi dia ini kecil lebih mini dibanding untuk senapan yang panjang larasnya 60 senapan ini cukup mungil ringkas dan juga pastinya mudah dibawa kemana-mana selain itu dia juga sudah support single shoot support magazine juga teman-teman berdiler jadi untuk kalian yang mungkin ingin beli senapan ini ya seperti itu kalian bisa tonton videonya sebelum kalian menyesal ataupun mungkin gimana-gimana ya nanti jatuhnya malah protes teman-teman jadi kalian harus banget tonton videonya baik-baik dari awal sampai habis kali ini kita akan coba untuk uji shoot berapa kali tembakan ketika diisi full angin 2500 PSI dan kali ini kita gunakannya mimis jawara GR8 teman-teman berdiler ya ingat mimis jawara GR8 dan nantinya hasilnya pun juga bisa berbeda-beda kalau pakai mimis yang lainnya ya seperti itu jadi mimis jawara GR8 ini adalah salah satu mimis yang cukup ringan dibanding untuk mimis yang lainnya dia ini paling ringan kalau menurut saya dan pastinya nanti hasilnya juga akan berbeda jumlah shootnya apabila menggunakan mimis dengan massa yang berbeda atau yang berat yang berbeda atau merek yang berbeda ya jadi ini sebagai gambaran saja teman-teman berbeda ya seperti itu dan sudah saya isi sekitar 2500 PSI jadi kalian nanti bisa jadikan bahan pertimbangan dulu aja jadi nanti kalian bisa jadikan bahan pertimbangan dulu saja ya seperti itu kita buktikan di video kali ini oke startnya di 2500 PSI ya oke tembakan yang kedua pastikan mimisnya tidak terbalik ya oke tembakan yang kedua tembakan yang ketiga tembakan keempat tembakan kelima tembakan yang keenam tembakan yang ketujuh tembakan yang ke-7 tembakan yang ke-8 tembakan yang ke-9 tembakan tembakan yang ke-10 oke kita lihat dulu ya untuk sisa anginnya berapa sisa anginnya di sekitar 1200 PSI teman-teman itu untuk 10 kali tembakan oke kita coba berapa kali tembakan sampai mungkin 700 PSI ya teman-teman soalnya masih sekitar berapa tadi 1200 PSI oke tembakan ke-11 tembakan ke-12 tembakan ke-13 tembakan ke-14 tembakan ke-15 oke di 15 kali tembakan anginnya sisa sekitar 400 PSI ya teman-teman bediler jadi kalau saran saya ketika anginnya sudah berada di 500 PSI atau di bawah 1000 PSI langkah baiknya kalian langsung isi anginnya lagi ya jangan sampai digunakan sampai 0 PSI karena nanti bisa rewel ya senapan angin kalian ketika diisi angin ulang teman-teman jadi kalau saran saya senapan ini bisa langsung kalian isi angin lagi ketika anginnya sudah berada pada 1000 PSI ya seperti itu dan di pengisian 2500 PSI untuk full anginnya tadi senapan ini menggunakan mimis jawara GR8 menghasilkan sekitar 15 kali tembakan ya dengan setelan paling rendah teman-teman bediler ya dan tak ingatkan juga senapan ini itu kurang recommended kalau digunakan untuk jarak jauh maupun juga untuk berburu big game karena senapan ini tidak untuk senapan big game teman-teman bediler ya jadi kalau hanya untuk sekedar koleksi atau berburu jarak pendek atau hewan-hewan kecil seperti mungkin burung ya seperti itu atau ular ya mungkin itu masih bisa namun senapan ini tidak direkomkan untuk berburu big game atau hewan besar itu tidak rekom ya seperti itu dan tembakannya pun kalau pakai mimis jawara GR8 yang notabene ini mimis yang cukup ringan itu bisa menghasilkan sekitar 15 kali tembakan hasilnya pun juga bisa berubah sesuai mimis yang kalian gunakan jadi hasilnya nanti bisa berubah ketika mimis yang kalian gunakan itu berbeda maupun juga setelan power kalian yang kalian setting itu berbeda jadi tidak bisa jadi patokan namun saya hanya memberikan gambaran apabila kalian isi dengan angin segini lalu pakainya mimis jawara dengan setelan rendah itu bisa menghasilkan 15 kali tembakan dan bisa jadikan referensi dengan harga 2,8 juta rupiah full set kalian bisa membeli senapan ini di GSA sport Indonesia apakah itu worth it atau tidak itu kembali ke selera masing-masing dan juga kebutuhan masing-masing ya seperti itu saya hanya kasih uji pembuktian saja jadi nanti bisa dipikirkan ulang mau beli senapan ini atau senapan yang lainnya itu terserah kalian masing-masing oke teman-teman kalau ingin order bisa order sekarang juga ke CS kami yang ada di bawah sini stoknya terbatas jadi jangan sampai ketinggalan sampai kehabisan mungkin sekian dulu informasi dari saya dan juga uji pembuktian dari saya semoga bermanfaat terima kasih banyak dan salam satu laras